Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube saya, jumpa lagi dengan saya Sandi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tutorial, yaitu tutorial bagaimana cara membuka slot SIM dan memasang kartu SIM di HP Oppo A3KS. Video ini saya buat khusus buat kalian yang belum tahu. Karena banyak HP yang sebelumnya, itu peletakan kartu SIM-nya ada di bagian belakang, dan kita perlu membuka casing-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk HP-HP zaman sekarang itu berbeda. Bentuknya lebih tipis, dan peletakan kartu SIM-nya ada di bagian kanan atau kirinya. Nah, untuk HP Oppo A3KS ini, slot SIM-nya ada di bagian kiri dan letaknya di bagian atas. Untuk membuka slot SIM ini, kalian perlu yang namanya SIM Ejector. Kalau SIM Ejector-nya ini hilang, kalian bisa menggunakan bantuan jarum. Kemudian di sini sudah disediakan lubang kecil, dan kalian tusuk aja SIM Ejector-nya. Setelah kalian tusuk, maka akan keluar tonjol seperti ini, dan ini bisa kalian tarik guys. Ukuran kartu SIM yang bisa kalian masukkan adalah nano SIM. Jadi, kalian harus memotong kartu terlebih dahulu di kontor-kontor yang ada scraping-nya. Di sini saya sudah punya kartu SIM yang saya potong menjadi ukuran nano, dan saya letakkan di tempatnya seperti ini ya. Nah, ini adalah SIM 1 dan ini SIM 2. Kemudian untuk tempat satu lagi adalah untuk memori microSD. Oke guys, setelah posisinya seperti ini, kalian langsung masukkan ke lubang slot SIM-nya. Secara perlahan, hati-hati, pelan-pelan. Kemudian sebelumnya kalian cek terlebih dahulu ya. Ini di sini sinyal HP-nya belum ada ya, sinyal jaringan dari SIM card-nya, karena memang belum saya pasang. Dan akan saya langsung masukkan ya. Oke, nah, kalian perhatikan, kalau SIM-nya terbaca, maka di sini akan muncul sinyal ya. Tuh, ada sinyal 2 seperti ini ya guys. Nah, seperti itu ada sinyalnya, dan kemudian pilih cancel aja. Nah, seperti ini guys. Kalian bisa lihat ya. Oke, demikian mungkin tutorial dari saya yang sangat sederhana dan mudah. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.